Hari ini kita wujudkan kegiatan nyata TNI Polri khususnya di Polres Soekarjo memberikan semangat dan dukungan kepada para petani agar pengendalian hambati kos ini bisa kita kendalikan dan tidak sampai mengganggu produksi petani. Oke mitra tani semua sebelum video ini berlanjut jangan lupa klik like and subscribe Terima kasih telah menonton untuk Tawang Sari ini angka terkecil baru 16 hektar Bapak Mbak Nijil kami cukup berhenti waktu itu Tawang Sari baru 16 hektar di tahun kemarin dan benar kita dorong atas petunjuk bapak dari kerajaan setan juga untuk saat ini Tawang Sari secara keseluruhan kita siap dengan 869 hektar ucapkan terima kasih kepada bapak semuanya Bapak Pemindang Bapak Kepala di Spertangian Dari Kanan Bapak Kepala di Sos semuanya dari TNI Polri yang sudah membantu kami yang sudah berkolaborasi dalam rangka program di Dewan Ratat Salam Sehat untuk kita semua yang terhormat Kapolres Subarjo, Bapak AKPB Wahyu Buktyawan yang terhormat dan kami hormati Bupati Subarjo yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Asisten Pembangunan, Bapak RM Sosenor yang saya hormati dajaran Polres Subarjo, Pak Waka, beserta PJU dan seluruh Bapak-Bapak anggota Polri yang hadir di Ponowaren ini Pak Jamat dan Forum Pemimpinan Kecamatan Tawang Sari Pak Kepala Desa yang saya banggakan dan seluruh perangkat desa Bapak dan Ibu perwakilan Bapak Otan, Relawan, Ibu-Ibu PKK dan Wanita Tani Kecamatan Tawang Sari maupun Desa Ponowaren yang berkenaan hadir pada kegiatan gerakan pengendalian nama tikus yang kami tidak sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan juga sahabat-sahabat saya penyukup pertanian, pengendalian hama penyakit, Kecamatan Tawang Sari IP Matakus adalah pola tanam-panen, tanam dan panen 4 kali dalam setahun Apa bisa? Bisa! Kita harus optimis bisa Tahun 2021 kemarin kami sudah laksanakan di area seluas 2.000 hektare Dan tahun ini kita akan laksanakan 10.000 hektare di Kabupaten Soekorodon Dan itu terbesar di Indonesia Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani Hari yang baru ada kendala, ada masalah, iya Tapi saya yakin termasuk hari ini kita didukung Polri Kita didukung TET Ada dukungan sepenuhnya dari elemen-elemen yang ada Pak petani tidak sendiri Penyelenggara bersama pemerintah Nanti kita akan bersama-sama wujudkan Diponowaren ini akan panen 4 kali Sanggup badan? Harus kita untuk timis Caranya bagaimana? Kita rekayasa teknologinya Kita gunakan benih vanitas pendek Cakra Buwana M70D Mekongga Yang umurnya hanya 70-75 hari Setelah tanam Rekayasa teknologinya akan dipandu oleh teman-teman penyuluh pertanian Kemudian hama penyakit Mari kita bersama-sama tanggulangi Pak Kapolres dan ini supportnya luar biasa Mudah-mudahan jajaran kosek-kosek yang lain juga seperti Tawang Sari Yang selanjutnya Rekayasa sosial Yang penting Bapak dan Ibu sekalian Para petani Agar IP 400 ini sukses Jarkol tanam Tata tanam yang sudah ditetapkan Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Percepatan, percepatan, percepatan Antar panen hanya ada jejak waktu 10-15 hari Hari ini kita ujukan kegiatan nyata TNI Polri khususnya di Polres Soekarjo Memberikan semangat dan dukungan kepada para petani Agar pengendalian hama tikus ini bisa kita kendalikan Dan tidak sampai mengganggu produksi petani Demikian Bapak dan Ibu sekalian Segala kekurangan mau dibahalkan Segala kekurangan mau dibahalkan Pak Kapolres Berserta Jajaran Pak Lurang dan para petani di Pono WM Selanjutnya saya minta penyelenggan Untuk tetap melaksanakan pengendalian hama penyakit ini Bersama dengan penyuluk Dengan kiringan Pak Kakis dan Pak Caman Segala kekurangan mau dibahalkan Akhirnya gila-gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Bapak Ibu sekalian Mungkin jika sudah mengetahui Di program IPM atau ini Lutunya apa? Bapak Kabupaten Sekalian itu mendapatkan keperkayaan Dari baik dari Presiden Maupun dari Menteri Pak Kamiah Terkait dengan program IPM 400 Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Bahwa sampai dari yang jauh-jauh Dari Jawa Barat Suruh Pak Kepala Dinas pertanyaannya Sampai di sini Intinya apa? Mengkansukkan Mengkansukkan Kepada bagian yang disubat Ini terkait dengan IPM 400 Dijelaskan tadi juga Kalau pandai lebar Kalau IPM 400 ini Adalah sesuatu Taipannya dengan sistem Kepanya dalam bahasa Untuk memakai ketahanan tangan Yang biasanya Kalau yang saya tahu dan saya pahami Mungkin Bapak Ibu juga Kita itu maksimal Hanya dikakali Tanah Ini sebisa 4 kali tanah 4 kali tanah Dan hasilnya pun Nanti luar biasa Nah Yuk Buka Pak Kepala Dinas Kepala Dinas Bahwa Mari kita dukung Kepertayaan Dari Menteri Kepala Dinas Ini juga dari Bapak Presiden Kalau berangkat Itu ketahanan Pangan Ini kesulitan Indonesia Khususan di Bapak Kepala Dinas Kepala Dinas Tentunya kami dari Polri Juga ingin Turut serta Bersama-sama Bapak Ibu semua Memotivasi Apa yang sudah diprogramkan Dari Kepala Dinas Kepala Dinas Terkait dengan Kepala Dinas Ini Supaya nantinya Sukses berhasil Dan membawa manfaat Yang sebesar-besarnya Untuk petani Di wilayah Soekarjo Tentunya kita juga mendukung Bahwasannya Pengendalian hama itu Dilakukan dengan Cara-cara Yang mungkin lebih alami Seperti pagi ini Kita akan melaksanakan Dengan provyokan Terus kemudian Kemarin juga Kita belajar Terkait dengan Penggunaan Burung Tito Alba Burung Dar es Karena Burung Tito Alba Ini adalah Redak lami Bagi fitus Sehingga bisa Membasmi Dan kita tentunya Menghibur juga Untuk tidak Menggunakan Kebakan listrik Karena di jalan-jalan lain Di wilayah Solo Raya Ini masih ada Teman-teman Memangani Yang menggunakan Jebakan titus Dan justru Memakan korban Atau memakan Tuhan sendiri Menimbulkan korban jiwa Sebenarnya itu Kita tidak harapkan Diaksanakan Atau terjadi Di wilayah kita Kita mendukung Dengan upaya-upaya Lebih alami Yang dapat Membantu Mengendalikan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Hari ini kita bersama-sama dengan teman-teman dari Pemda, Dinas Pertanian, Dari TNI, Kemudian dari Kecamatan, Luran, dan teman-teman bersama-sama dari Petani. Di Desa Ponawaren melaksanakan kegiatan pembahasmen hama melalui metode ropiokan tikus. Ini merupakan salah satu metode alami yang tentunya kita dorong kepada warga atau petani untuk digunakan dalam rangka mengendalikan hama tikus. Kemudian juga kita dorong teman-teman mengendalikan hama tikus ini dapat dibasmi dan kita himpoh tentunya tidak menggunakan jebakan listrik karena itu juga berbahaya. Ini semua tentunya program dari pemerintah Kabupaten Subarjo dalam program IP400. Ya nanti Pak Dinas Pertanian akan menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Pak Asisten, dan seluruh peserta kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan yang baik ini kami atas nama masyarakat petani Pak Kapolres, Dinas Pertanian Kabupaten Subarjo mengucapkan terima kasih, support, dukungan dari teman-teman Polri dan TNI di Kecamatan Tawang Sari dan Polres Subarjo untuk kegiatan gerakan pengendalian hama tikus dalam rangka untuk persiapan MT1 pada program super prioritas IP400 yang dicanakan oleh Bapak Presiden. Maka kita semua stakeholder yang ada di Kabupaten Subarjo siap untuk mensukseskan untuk peningkatan produksi dan kejahteraan petani dan siap Kabupaten Subarjo menuju Kabupaten IP400. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.